Isi cat mesum ibu dan menantu tersebar luas. Norma tidak ngangka ibunya fece telanjang. Abis mandi dengan menantunya sendiri. Curhatan pilu Norma Risma soal suami selingkuh dengan ibu mertua masih menjadi sorotan. Bahkan baru-baru ini Norma Risma menguak fakta baru. Di balik kejadian suami selingkuh dengan ibu mertua, hancur hidup Norma Risma saat mengetahui kelakuan suami selingkuh dengan ibunya sendiri. Ibu kandung Norma Risma yang belum diketahui namanya rela melayani menantunya sendiri. Berkali-kali di kamar ketika sang anak perempuannya keluar, sedangkan ibunya lagi wih-wih dengan menantunya. Bahkan, ibu kandung Norma Risma mau melayani menantu ketika bulan puasa. Di siang hari, pada saat itu orang-orang melakukan ibadah suci untuk mendekatkan diri, Rosie dan ibu Norma Risma melakukan dosa besar. Hal itu diungkap Norma Risma ketika berbincang di kanal YouTube curhat Bang Deni Sumargo. Norma Risma mengetahui bahwa ibunya dan Rosie atau suaminya sering berkomunikasi. Karena pensaran, Norma Risma membuka isi pesan WhatsApp antara suaminya dan ibunya. Bak diberikan petunjuk dari Tuhan, Norma Risma tiba-tiba mendapatkan kejutan yang luar biasa. Ia mendapati pesan singkat tak senonok antara suaminya dan ibunya sendiri. Ketika menemukan pesan singkat atau SMS di ponsel suaminya, ia bak mendapatkan jackpot yang besar. Dalam pesan tersebut Norma Risma menemukan fakta yang mengarah pada kebenaran hubungan suaminya dan ibunya. Ibu saya lagi berhubungan sama suami saya di dalam kamar. Sampai kasurnya basah dengan sperma, ujar Norma. Bahkan lebih parahnya lagi, Norma Risma mengetahui bahwa ibunya dan suaminya pernah berhubungan badan saat bulan puasa. Bahkan di bulan puasa ibu bilang berhubungan badan siang-siang, berduaan di dalam kamar. Ungkapnya, di situ aku gemeteran baca SMS mereka, sambungnya. Norma Risma tak ingin menyianyiakan kesempatan untuk bukti yang ditemukan kedua kalinya ini. Ia lantas izin ke kamar mandi sembari membawa ponsel suaminya untuk mengamankan bukti. Aku langsung cari adiknya dan cerita, di situ aku screenshot pesannya biar buat bukti. Lanjutnya, setelah mengamankan bukti, Norma Risma pulang ke rumah dan langsung menemui bapaknya. Sontak bapak Norma Risma terkejut mencoba untuk tak tersulut emosi. Bapak Norma Risma meminta anaknya untuk mengajak suaminya dan ibunya kumpul di rumah. Saat itu orang-orang pada tarawi, kita berempat berkumpul, jelasnya. Terus bapak Norma Risma menanyakan kebenaran bukti chat tersebut. Namun, ibu Norma Risma tak mau mengakui perbuatan tersebut. Sementara suaminya berani mengakui dan menyebut perlakuan tersebut hanya hilaf. Norma Risma mengaku begitu kacau ketika melihat pengakuan suaminya. Dia bersujud di kaki bapak dan mengakui kesalahan. Aku sudah kacau banget, melihat suami saya berhubungan badan dengan ibu saya berkali-kali di dalam kamar. Pantesan saya curiga kenapa kasurku sering ada bekas sperma, ucap Norma.